Roto Pantai Carocok menuju Pantai Cimpago menjadi etape penutup rangkaian Tour de Singkarak 2019 yang digelar mulai minggu pagi. Tersisa 65 pebalap yang harus menempuh jarak 107,7 km. Ada dua titik sprint pada etape kali ini, yakni di daerah Tarusan dan Alay. Sementara tiga titik kom berada di Mandeh, Teluk Sirih dan Tanjung Lampu. Finis tercepat pada etape ini, pebalap tim Sapura Muhammad Zawawi Azman dengan catatan waktu 2 jam 44 menit 38 detik. Diikuti rekans timnya Muhammad Nur Aiman dan pebalap tim 7-11 Marcelo Filipe di posisi 2 dan 3. Sementara itu Jesse Ewert dari tim Sapura meski hanya finis di rutan 26 tetap mampu menjadi juara umum TDS 2019. Ini merupakan gelar juara TDS beruntun kedua yang diraih pebalap Australia. Kesuksesan Ewert semakin lengkap usai menyadang gelar best sprinter dengan 76 poin. Selain itu, Ewert juga sukses membawa timnya Sapura meraih gelar best team overall. Di sisi lain pebalap Go4 Gold Filipina, Ismail Grospe Jr. berhasil mempertahankan tahta sebagai raja tanjakan. Begitu pula pebalap tim KFC, Agung Sahbana, yang berhak meraih gelar pebalap Indonesia tercepat. Sayang, KFC kalah dari tim PGN dalam perebutan gelar best Indonesian team pada TDS tahun ini.